Papa, boleh sihril bertanya? Ya, tentu. Silahkan anakku. Mau tanya apa? Bagaimana kah hukum berpuasa bagi orang sakit dan lansia? Pertanyaan yang bagus. Dalam kajian Viki Puasa, orang sakit terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, orang sakit yang masih ada harapan sembuh. Kategori ini boleh berbuka puasa bila ia mengalami keberatan atau kepayahan dengan berpuasa. Ia tidak wajib membayar vidya dan wajib mengkodo puasa yang ditinggalkannya. Yang kedua, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kategori ini tidak wajib puasa, tidak wajib mengkodo, dan wajib membayar vidya. Sedangkan untuk yang lansia atau yang sudah lanjut usia, yang tidak lagi sanggup melakukan puasa, Hukum puasanya sama seperti yang kedua, seperti orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Dia tidak wajib puasa, tidak wajib mengkodo, dan wajib membayar vidya. Oh, gitu ya. Makasih, Papa. Papa, boleh syahrel bertanya? Silahkan, anakku. Apakah musafir diperbolehkan meninggalkan puasa? Musafir diperbolehkan meninggalkan puasa, meskipun ia mampu atau kuat berpuasa, dengan tiga syarat. Apa syaratnya, Pah? Pertama, bepergian dilakukan sebelum fajar, atau sebelum masuk waktu subuh. Kedua, jarak tembu perjalanan minimal mencapai Masofah Al-Qasri, sekitar 22 km. Ketiga, bepergiannya mubah, bukan bepergian untuk maksia, seperti bepergian dengan tujuan untuk merampok, mencuri, dan sebagainya. Selain tidak ada kewajiban berpuasa, musafir yang memenitikai ketentuan tersebut, juga tidak berkewajiban niat di malam hari, namun ia wajib mengkodo puasa yang ditinggalkan. Bila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, semisal bepergian dilakukan selama masuk waktu subuh, atau tidak mencapai Masofah Al-Qasri, maka musafir diwajibkan berpuasa dan niat puasa di malam hari. Dan bila di tengah jalan mengalami keberatan untuk meneruskan puasa, maka ia diperbolehkan berbuka puasa dan wajib mengkodonya. Oke, terima kasih, Papa.